Mengaku sulit mendapatkan makanan favorit di Amerika Serikat J.K. Saragi menceritakan pengalaman berlatihnya selama ia berada di negeri Pamansam Halo semuanya, selamat datang kembali dengan adir Sudah hampir selama satu bulan, petarung asal Simalungun Bank J.K. Saragi berada di San Diego, California, Amerika Serikat Pasalnya J.K. Saragi lolos ke babak semifinal Road to UFC Untuk melawan Kiwon Bin yang akan digelar tanggal 22 Oktober tepatnya di Abu Dhabi Untuk itu, Bank J.K. pun kini tengah fokus menjalani latihannya jelang pertarungan Road to UFC tersebut Berbagai pengalaman pun telah dirasakan petarung asal Simalungun itu Ya, pasalnya selama ia berada di Amerika Serikat, petarung yang kerap dipanggil dengan julukan tendangan maut tersebut Mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan yang sesuai dengan lidahnya Apalagi diketahui, Bank J.K. Saragi sangat menyukai dengan makanan yang pedas seperti kebanyakan orang-orang Batak lainnya Kalau disini memang makanan pedas agak sulit ku dapat yang sesuai dengan lidah orang Batak Banyak sekali makanan disini yang menurutku malah rasanya hambar Ucap J.K. Saragi seperti yang dikutip dari tribunmedan.com Selain menyukai masakan yang rasanya pedas, J.K. Saragi juga mengaku menyukai daging babi Orang Batak biasanya suka daging babi, tapi olahan daging babi disini rasanya hambar, tidak seperti yang ada di kampung ku Ucap J.K. Saragi lagi Dilatih oleh Bank Fior, J.K. Saragi kini tengah fokus meningkatkan kemampuannya Serta tengah mengurangi porsi makannya untuk menurunkan berat badan J.K. Saragi pun mengaku sangat bersemangat menjalani proses latihan tersebut bersama Bank Fior Dia sangat berharap usaha dan kerja keras latihannya bisa membuahkan hasil terbaik saat melawan Kiwon Bin nanti Tidak lupa juga J.K. Saragi meminta dukungan dan juga doa dari masyarakat Indonesia Agar ia bisa mendapatkan kemenangan dan lolos menjadi petarung UFC Selalu bersemangat jelang pertandingan saya untuk mendapatkan hasil yang baik, memang perlu usaha yang kuat Dan saya juga meminta dukungan kepada masyarakat Indonesia untuk mendoakan saya agar bisa meraih kemenangan Hujar J.K. Saragi Dan itulah kabar singkat dari Nadir, terima kasih sudah menyaksikannya Saya Nadir disini, sampai berjumpa di video selanjutnya